Intro Ketusan mahasiswa KKN Universitas Pekalongan Unikal menggelar mini expo serentak di 5 kecamatan lokasi fokus kuliah kerja nyata tematik tahun akademik 2019-2020. 5 kecamatan tersebut meliputi 4 kecamatan di Kota Pekalongan dan 1 kecamatan di Kabupaten Pekalongan, Prabu 15 Januari 2020. Di awal kecamatan Pekalongan Barat ini salah satunya yang menjadi ajang mini expo KKN sekaligus monitoring dan evaluasi target program kuliah kerja nyata dan sekaligus penilaian lombang K3 tingkat Kota Pekalongan. Disampaikan Ketua Panitia KKN Unikal tahun ini Vita Norlatif, pelaksanaan mahasiswa KKN di wilayah Pekalongan Barat khususnya di Kota Pekalongan selama 30 hari ini berjalan lancar dan target program juga telah terpenuhi dengan sangat memuaskan. Berarti disini itu kurang lebihnya ada 54 mahasiswa. 5 kekurangan per kondisi itu 10 sampai 11 mahasiswa. Dari 5 kelompok ini sudah ini Bu, terpenuhi semua target-targetnya. Alhamdulillah di Kecamatan Pekalongan Barat sudah melampaui target dari indikator kerja dan juga utama yang sudah kami tetapkan di program wajib maupun tinggungan. Dan representasinya ini juga bagus-bagus di Kecamatan Pekalongan Barat, diikuti juga oleh kesempatan-kesempatan yang lain. Kalau PR untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini ya, hidup sehat, ini apa yang paling berat ditemui teman-teman? Kalau PR yang paling berat itu yang saya titipkan adalah behavior, terilaku. Kalau masalah, sehingga walaupun ini tahap awal itu inisiasi sebetulnya dan perubahan mindset sudah terbentuk FPL tapi yang paling sustah masyarakat kita adalah perubahan berilaku. Yang harus di-refresh tiap hari. Bahwa membuang sampah tidak disenuai, terus melakukan pemilihan sampah itu pada lini keluarga, terus penyadaran BABS-nya juga, dan itu tadi, sampah menjadi sahabat dan sampah jika diolah itu akan menjadi monetize, menghasilkan produk, itu yang mungkin peluang besar banget, orang Pekalongan itu kreatif. Senada Camat Pekalongan Barat, Taufik juga mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan Universitas Pekalongan ini diharapkan jangan hanya terhenti sampai di sini saja. Karena untuk menumbuhkan kesadaran warga dalam menggelorakan pola hidup sehat ini butuh pemikiran dan tenaga yang cukup ekstra dan harus terus-menerus. Alhamdulillah dengan adanya KKN Unikal ini, dengan peduli lingkungan ya, kesih tanggunganku, sehat warga ku, memang tadi yang sudah disampaikan Pak Rektor, ininya kita merubah mindset di sini sudah ada kelompok masyarakat yang sudah dibentuk, lah harapannya dari situ nantinya apa yang kita harapkan merubah mindset intinya sampah yang menjadi musuh, akhirnya sampah itu sebenarnya sahabat yang di sana sebenarnya punya potensi, potensi lah itu monggo nanti ini saya mohon ke depannya itu potensi-potensi yang tersimpan di sampah itu bisa muncul seperti itu dengan produk-produk yang ramah lingkungan, dengan IKR-nya. Selain itu Rektor Universitas Pekalongan, Suryani, yang hadir secara langsung untuk memonitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN tematik peduli lingkungan, resi panggungku sehat warga ku ini juga menyampaikan, biayanya tidak akan berhenti sampai di sini saja dalam turut berperan, memberdayakan masyarakat terutama di bidang peningkatan kesehatan dan untuk mendongkrak potensi masyarakat yang menjadi lokasi fokus kegiatan. Tadi sudah yang disampaikan Pak Camatan 3R tadi, nah salah satu 3R tadi saya melihat ada taplang meja dari bahan persampakan, dari tidak dari kebanyakan, apa namanya, plastik ya? Tetapi kalau modelnya masih seperti itu saya bilang, itu kesan sampahnya masih kuat, sehingga saya minta nanti dipingkai dengan songket, pinggirnya itu sungket, sehingga nanti kemasannya itu mewah, itu salah satu. Dan ini potensi sangat luar biasa, apalagi ini bahan-bahan yang kita lihat di sini, ini benar-benar memanfaatkan limbah. Ini harus di... Nanti ada yang memproduksinya sendiri nih, jangan hanya berhenti sebuah contoh, tetapi nanti hilirisasi, hilirisasi itu ya dijadikan industri. Masyarakat sebagai laboratorium hidup yang harus terus menerus di edukasi untuk mengubah mindset menjadi lebih baik, lebih sehat, dan produktif. Padahal di dalam kesempatan tersebut, sekenap dekan unikal, LPPM, Panitia, DPL, seluruh mahasiswa KKN, dan tamu undangan, seperti dari Bapeda, Kota Pekalongan, Jambat Pekalongan Barat, dan Lurah. Tim Liputan Seputar Pantura melaporkan. Tim Liputan Seputar Pekalongan Barat, dan Lurah. Tim Liputan Seputar Pekalongan Barat, dan Lurah. Tim Liputan Seputar Pemohan Barat.